Kami ini sekeluarga hampir satu M sih. Sekeluarga ya? Jadi kita pun akhirnya di dalam perkumpulan kita, sekarang nilainya mau hampir di atas satu triliun. Jadi kita satu rombongan digital di alian sini ya. No, ada juga part of her life yang mungkin juga ini hari ini kita mau cerita seputar ketidakberuntungan. Ya, ada juga pastinya. Ketidakberuntungan di part of life-nya seorang Titan Dira. Dan Titan hati ini gak akan sendiri karena kita akan mengundang juga seseorang yang mungkin juga sangat tepat untuk memperbincangkan seputar topik ini. Tapi sebelum lebih jauh mungkin aku mau tag dulu ke artikel yang berikut ini. Let's check it out. Ini dia ya langsung nasabah Wana Arta layangkan gugatan hukum Bos OJK Buka Suara. Dan sekarang sudah ada bergabung bersama dengan Kristi dan juga Titan, The Warren Oli, Pak Yohanes atau Koacin ya. Waduh, Pak ini bajunya udah bababung sekali ya. Korban asuransi Wana Arta versus Buronan 15,9 triliun. Berarti memang, sorry, kasus ini amountnya kerugiannya ditaksir hampir 16 triliun ya. Betul. 15,9. Betul. Beberapa waktu yang lalu aku juga sempat undang Anya Duwinov dengan kasus yang serupa juga. Ya, yang sampai sekarang masih bergulir tentunya itu sampai 100 something kalau gak salah. 106 ya. IS 106 ya. Ini salah satu lagi di angka 16 triliun. So, aku mau tahu dulu, mungkin untuk memperjelas bahwa Titan ini adalah salah satu korbannya juga ya Titan. Betul. Kalau kamu mau share berapa amount yang hilang dari kasus Wall ini. Jadi, dari aku kena 3 miliar sih. Dan itu sangat disayangkan karena duit yang sudah susah-susah kita kerja sendiri, tabung sendiri. Dan ceritanya itu aku mempercaya saudara sebenarnya yang kerja di Wana Arta. Dan tiba-tiba aja sih, one day seluruh internet itu ada permasalahan tentang Wana Arta ini gagal bayar gitu. Oh, oke. Tapi maksudnya hubungan kamu sama your family ini masih baik-baik aja kan? Apa gak baik juga? Sebenarnya ini tuh sampai ke posisi pemilik Wana Arta-nya. Jadi, saya percaya bahwa mungkin saudara juga gak tahu. Karena saudara sendiri juga masuk duit. Masuk juga, Pak Yohanes juga. Gitu. Oke, sekarang aku mau tanya sama Ko Acun, right? Acin. Acin. Pak Johannes ya. Kenapa sih dipanggil Ko Acin? Kenapa, kenapa, kenapa. Ada cerita apa kok Pak Johannes ini? Dari kecil ya mungkin ya. Oh, memang panggilan. Padahal namanya Johannes Puntoro di akte itu. Ih, jadinya Acin ya. Sebenarnya aku tuh tahu loh Acin ini dari mana, tapi gak usah-usah ya. Tapi kayaknya di belakang kamera aja ya. Well, oke. Ko Acin ini adalah seorang pengacara? Bukan. Part of korban juga? Saya korban juga. Cuman kebetulan... Aktivisnya berarti ya? Iya, kebetulan karena saya dipercayakan menjadi ketua aliansi korban warna arta. Kita punya gotes kan hampir 2 ribu. 2 ribu, oke. Jadi kita melakukan upaya lah. Supaya jangan sampai uang hasil keringat kita yang sudah dari muda, bahkan sampai di kita banyak yang sudah lansia. Kemudian 90 tahun, 85 tahun, yang uangnya ditaruh di warna arta ini. Asuransi ya. Asuransi warna arta ini, bahkan tujuan kita kan sebenarnya kan mau menambah proteksi. Betul. Ya kan, dengan menabung dan mendapat asuransi. Tapi nyatanya bukanlah proteksi, malah jadi babak belur. Ko Acin sendiri berapa yang hilang amountnya? Kami ini sekeluarga hampir 1 M sih. Sekeluarga ya? Tapi kita pun akhirnya di dalam perkumpulan kita, sekarang nilainya mau hampir di atas 1 triliun. Jadi kita, satu rombongan di kita ada di aliansi ini ya. Oke, aku mau tanya dulu. Berarti kalau misalnya ini kan kasusnya bukan yang baru ya. Kalau kita googling pun juga sudah bergulir cukup lama. Pertama kalinya, mungkin ketika udah nih orang-orang korban-korban yang berkumpul, and then kayak ada cerita-cerita yang lain, kejanggalannya mulai tercium, yang Ko Acin atau Titan tahu, itu di tahun berapa? Di 2022? 2022 ya. Mungkin... Soalnya 2022 berarti baru banget dong? Gini, jadi sebenarnya kasusnya ini dari Januari 2020. Kasus ini, 21 Januari. Itu sudah ada kasus, cuman karena mereka punya alasan banyak kalah. Suruh kita menunggu. Pasti, pasti. Nah, jadi kita pikir adalah kita percayakan kan. Nah, akhirnya ya kita nunggu tiga tahun, ya nggak balik juga uangnya. Sama sekali? Sama sekali, tidak ada. Sama sekali. Oke. Aku pengen tahu, if I'm not mistaken, si ES itu, si Pat itu juga kan mulai merebaknya tuh di 2020 juga kan. Karena hampir ada kesamaan tuh di situ. Betul, betul. Ketika pandemik happen, semua orang membutuhkan uangnya. Betul, betul. Dan aku juga ada beberapa teman yang punya kasus serupa di 2020 juga merekahnya. Betul. Tapi kan sebenarnya juga pasti nggak mungkin ini tuh dengan amount yang cukup besar tuh, oh hanya terjadi dalam sebulan. Kan nggak mungkin. Betul, betul. Pasti ada kesalahan yang sebetulnya diduga lah ya. Itu sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, orang tetap memasukkan uangnya, sehingga ada kecenderungan atau possibility uangnya hilang tuh semakin banyak. Betul, betul. Ini logika orang simple aja deh, yang bukan yang hukum gimana-gimana itu. Ada logika orang simple. Berarti dari 2020 itu sadarnya kenapa? Apa karena ada beberapa orang yang harus dibayarkan tapi tidak terbayarkan? Atau mungkin melihat di media sosial bahwa, oh si Wal ini kayaknya lagi goyang deh atau gimana? Ya, jadi emang untuk kasus Wal ini kan, Wanata ini pada tanggal 21 Januari 2020, dia ini rekeningnya kan di-block, di-freeze. Karena ada terkait kejaksaan agung. Karena diduga terkait dengan kasusnya jiwa seraya. Tapi pada saat itu dibilangnya hanya sebagai saksi, jadi cuma di-block sementara sajalah. Kita pikir juga kan emang gak ada sangat bautnya. Tapi ternyata setelah kita tunggu-tunggu dan tidak selesai-selesai, kita makin curiga. Nah emang dari situlah kita mulai mencari tahu, sampai kita juga ke kejaksaan, kita juga ke pemerintah cari tahu sebenarnya masalahnya apa. Nah akhirnya ya disitulah kita mulai merasakan hal-hal yang ngejanggal. Hal yang ngejanggal akhirnya kita buka semuanya, kita bongkar. Nah akhirnya disitu kita mengetahui bahwa masalah ini sudah terjadi cukup lama. Ya akhirnya uang yang ada di Wanarta saat ini sudah dinyatakan, sudah diinformasikan juga waktu itu di OJK dengan kita juga oleh direksi Wanarta bahwa uang yang di dalam Wanarta ini sudah tidak ada. Kosong. Kosong. Hanya sisa aset yang belum terjual, satu. Kedua, itu pun gak nyampe 100 miliar. Dan ada juga uang jaminan. Dibilangin jaminan sosial itu sekitar 170 miliaran. Nah sedangkan mereka ini punya hutang premi kepada nasabah itu 15,9 triliun. Artinya kan tekor sangat jauh sekali. Dan ini sudah sangat apa, gak akan bisa lagi mengembalikan uang itu ke kita. Kenapa uang itu tidak ada? Makanya saya lebih menyatakan bahwa ini bukan gagal bayar. Ya bukan gagal bayar, tapi uang ini dipindahkan. Uang yang dari Kasuanata ini dipindahkan. Entah pindah kemana kita gak tahu. Oke, to make it simple, karena kalau misalnya ngejelasin ininya kita butuh one episode. So far, berarti perkembangan dari kasus ini adalah yang Koacin tahu dan Titan tahu di mana? Perkembangannya? Ya, sampai saat ini belum ada solusi. Pastikan ada mungkin ada nama-nama yang diduga sebagai penanggung jawab or PIC atau mungkin terduga tersangka. Oh ya. Itu bagaimana kabarnya? Kalau di beberapa kasus kan ada beberapa nama dan oh orangnya kabur. Atau apa gitu kan, ada fakta-fakta yang kita kayak bisa tahu nih kecurigaan-kecurigaannya. Tapi kalau di One Art Art tadi gimana? Ya, jadi emang kalau di One Art Art ini pemiliknya sudah lari ke Amerika. Itu dari tahun 2021. Sedang menghirup udara pepes di Amerika? Menikmati hidupnya, menikmati uang kita. Uang kita dinikmati sama mereka ya kan, dan tidak balik-balik. Jadi dari 2021 itu mereka sudah meninggalkan Indonesia. Dan itu sudah ada tiga orang tersangkannya. Emang pemiliknya ini sekeluarga. Jadi suami istri, Pak Manfred dan Ibu Evelyn dan anaknya Pak Riza. Jadi ini sekeluarga lah. Emang mereka sebagai pemilik terbesar. 97 persen saham di One Art Art. Jadi emang dia pemilik lah ya, itu loh. Nah dia sudah kabur sejak tahun 2021 itu. Nah sampai sekarang belum kembali dan juga sudah dinyatakan DPO. Sudah dinyatakan tersangka dan juga sudah keluar red notice-nya. Pihak Bareskrip itu sudah dinyatakan seperti itu. Tapi masih bisa menikmati kehidupannya di Amerika gitu ya. So, oke. To make it short, 2023 ini upaya apa Titan yang lo tahu untuk, ya pastikan ini memang bergulir. Belum ditutup kan kasusnya? Belum. Nah kenapa aku juga lo mulai aware? Karena ada beberapa mungkin korban yang mulai membuat konten di sosial media, enviral. So, Joe, jadi banyak orang juga yang kayak, oh gue juga sama dan lain-lain dan lain-lain. Dan butuhlah figur-figur yang memiliki ability untuk power juga, untuk speak up, speak up. Oh ini tuh ada loh kasusnya. Aku pengen tahu dulu sebelum aku pindah ke Titan bahwa dari Ko Ajin sendiri ya, perkembangan kasusnya di tahun ini tuh seperti apa? Ya, kita sudah menunggu 3 tahun sih. Sebenarnya emang kasus kita ini yang bisa nanggah ini cuma presiden. Ya, karena ini nilainya cukup besar, 15,9 triliun. Dan uangnya itu sudah lari keluar. Itu butuh penanganan presiden. Nah itu pun kita sudah bersurat ke Pak Presiden dan... Bersurat ke Pak Presiden? Sudah bersurat, kita juga waktu itu sempat sampaikan langsung, saya terobos waktu itu. Pada saat Imlek, jadikan ada Imlek di 8 batang, kita terobos lah. Kita paksa masuk lah. Nah sekarang ini sudah ada respon cukup baik sih. Responnya adalah? Saat ini pun dari Asosiasi Peradin, ya, oleh yang diketumnya Pak Profesor Firman Wijaya. Dan juga dari Asosiasi Yeli, jadi asosiasi ini Asosiasi Avokat. Dia sudah mau membantu kita. Karena kita ini jujur aja, uang banyak tapi nggak dikantong. Emang kita bilang, kita ini seperti sendal jepit lah. Ya, apa adanya kita mau nguber burunan yang 15,9 triun. Artinya kita memang butuh orang-orang yang membantu kita. Kita sudah nggak punya tenaga, sudah nggak punya uang sebenarnya, teman-teman ini. Nah, akhirnya ya saat ini ya dari Ketua Umum, apa, dari Peradin dan Yali ini membantu kita lah. Menjembatani kita, akhirnya kita masuk ke tim hukumnya Wakil Presiden. Kemudian kita juga sudah diundang ke Istana Wakil Presiden untuk mereksponin apa yang terjadi dengan kita ini. Nah, akhirnya mereka sudah membentuk tim sih. Membentuk tim untuk menangani kasus kita. Gimana supaya mereka tahu tujuannya kan yaitu uang kita dikembalikan. Ya, sure. Nah, itu loh. Jadi mereka sedang memproses lah ya. Sedang memproses. Karena kan dia juga sampai nggak mudah. Iya, ini pasti akan menjadi perjanannya panjang ya kok. Betul. Tapi kita bersyukur lah. Saya juga bukannya lawyer. Tapi Tuhan kasih jalan lah ya. Tuhan kasih jalan orang-orang yang mau menolong kita. Sampai kita bisa masuk ke dalam istana kan. Artinya kan ini sudah cukup hal yang baik lah. Mudah-mudahan ke depan bisa ada jalan terbuka lah ya. Dan kita juga berharap dari ke Presiden ini nggak cuma lip service doang. Tapi benar-benar action gitu loh. Karena apa? Karena ini ribuan masyarakat. Kita ada dengar cerita-cerita juga yang teman-teman lansia juga. Mereka ada yang ingin berobat tapi tidak ada duit lagi. Jadi memang karena tiga tahun lamanya ya. Jadi ini harus kita ngomongin terus di media dan juga di sosial media juga. Biar ada pergerakannya gitu ya Pak. So itu dia ya maksudnya kenapa juga tujuan kita mengundang Koacin dan juga Titan di sini. Salah satunya adalah itu supaya mudah-mudahan kasus ini juga. Pastinya dengan gaung media yang terus-menerus mungkin nggak gede banget. Tapi akan terus-menerus ada. Ini juga akan menjadi perhatian bahwa oh kasus ini tuh masih ada dan perlu diperhatikan gitu ya. Jadi memang proses perkembangan saat ini adalah dengan bantuan Bapak Presiden, tim dari Pak Presiden juga yang saat ini sudah dibentuk. Mudah-mudahan mendapatkan sebuah gebrakan ya. Titik terlang setidaknya orangnya ketangkap dulu aja deh. Jadi dia tidak bisa menghirup udara bebas dulu, mempertanggungjawabkan apa yang ada dan pastinya juga segala doa terbaik juga untuk para korban. Karena kalau kita mention satu-satu, saya yakin pasti juga banyak sekali orang-orang yang benar-benar menggantungkan uangnya, kehidupannya pada salah satunya. Sangat banyak ya. Sangat banyak ya. So, kalau Titan sendiri, kalau ini kan insurance, kalau lo sendiri itu ikutnya tuh sistemnya kayak apa? Karena kan kalau yang gue tahu dari KA-nya, dari Pat itu kan dia kayak, apa namanya, sorry, deposito gitu kan. Berbunga-berbunga dan mereka juga pernah tarik, kayak KA-nya tuh pernah tarik uangnya. Karena lancar, so dia tambah lagi preminya, tambah lagi tambah-tambah. Kalau Titan gimana? Kalau sistemnya Wana Arta yang tadinya bikin aku pingin join, nomor satu aku google dulu tuh Wana Arta-nya terlihat legit. Lalu mereka juga terdirinya sudah dekade ya, udah puluhan tahun. Jadi dari aku yang maksudnya masih anak kecil lah ya istilahnya, jadi ya percaya-percaya aja udah gitu saudara. Jadi dia itu memang asuransi, kita mendapatkan benefit asuransinya, tapi namanya tuh unit link. Jadi kalau misalnya aku masukin duit 1M, kita dapat sekitar 10% interest di dalam setahun itu. Nah, lalu duit interest-nya itu kembali di dalam rangka setiap bulan. Nah, jadi sekitar 4 bulan pertama aku dapat tuh persen-nya. Berarti itu selalu pertama kalian masukin berapa? 1M? 1M dulu, 1M dulu. Jadi kan masuknya dapatkan 10% berarti 100 tahun, right? Iya dong? Kan 10%? Enggak, maksudnya jadi 10% dari 1M itu. Jadi sekitar 9-10 juta per bulan. Nah, itu yang bikin, maksudnya profit-nya. Sure. Jadi nanti di akhir setahun baru dikembalikan duit 1M-nya. Seperti itu. Jadinya aku percaya karena 4 bulan pertama lancar. Iya. Lu masukin CM, dia balikin 10-10-10 juga dari pada 40, Shay. Nah, jadi ya sudah, aku masukin tabungan aku. Aku masukin 1M lagi dan 1M lagi. Eh, ternyata emang s**t ya. Berapa bulan kemudian, gak kembali lagi tuh duit. Dan sampai sekarang, 2023 belum melihat lagi tuh duitnya. Jadi karena aku gak mau kena mental health, yaudah lah. Aku lanjut kerja aja, tapi aku tuh gak berani speak out tentang ini. Itu tahun berapa sih, Tih? 2020. Waduh, gila. Jadi aku sekitar September itu masuk 1M, lalu 2 bulan kemudian masukin yang 2M lagi. Mungkin, Tia. Cepet banget, sorry. Cepet banget ya, Tan. Maksudnya, ilangnya. Dan again, mungkin ini yang bisa digarisbawahi adalah. Kalau udah terlalu besar amount-nya, you have to be careful. Kamu tuh harus bertanya-tanya gitu. 10% dari mana orang bisa ngasih 10% dan institusi, kek, bank, kek, insurans. Kalau gak sesuai dengan yang normal-normal. Karena kan normal-normal kan paling banyak 4, 5 gitu kan. Yang udah bisa kasih twice. Wow. Tanda tanya besar. Silahkan, kok. Tadi apa yang menurut Tanah? Bagi saya revisisi, ini bukan ke unit link sih ya. Jadi sebenarnya ini asuransi. Jadi kita menabung, dapat asuransi jiwa. Dan asuransi jiwa ini juga. Jadi kita nabung, dapat asuransi jiwa. Benefitnya. Dan dapat bunga lah. Seperti deposito. Sebenarnya kalau dibilang besar gak? Enggak sebenarnya sih. Enggak beda jauh sebenarnya. Dari ini kan sekitar yang, itu kan 10% karena kan mungkin ngambil beberapa tahun. Nah bank pun kan biasanya kan beda-beda nih. Nah jadi seperti itu. Nah sebenarnya yang kami, semua nasabah yang di kita ini kebanyakan orang-orang tua. Mereka hanya patokannya seperti ini. Bahwa produk ini sudah resmi. Dari OJK. Artinya ada perlindungan. Jadi OJK melindungi, mengawasin supaya uang kami tidak hilang. Nah sebenarnya patokan kami karena ada OJK-nya sih. Aku juga sih. Karena kalau OJK itu sudah memberikan izin. Dengan bunganya. Artinya kan kita udah gak perlu, oh kok curiga ya. Iya karena udah ada labelnya, keamanannya. Nah betul. Artinya keamanan dari OJK itu kan sudah memberikan izin. Artinya kita yaudah, kita tinggal ikut aja. Nah that's why otoritas jasa keuangan. Betul. Kecuali kalau itu tidak ada izinnya. Mungkin kita hitung, oh kok gede amat ya. Kita boleh curiga. Kalau ini enggak. Bahkan itu yang membuat kami yang gak melihat lagi. Bahwa ini produk apa sih ya. Artinya kan sudah, buat kami sudah safe lah. Sebagai masyarakat terlindungi. Karena ada logo OJK-nya ini. Tapi ya, itu yang kembali ya. Kita juga gak tahu kenapa justru kita ber, apa, menyerahkan uang kita yang ada label OJK-nya. Tapi malah, uangnya hilang. Ini yang kita sayangkan sih dulu. Oke, karena kita almost one hour juga ternyata. So, mungkin kok Acun sebelum kita closing, ada yang mau disampaikan. Baik itu untuk para korban. Atau mungkin untuk proses penyelidikan kasus ini. Silahkan kok. Ya, kalau sebelumnya kami juga apa, ucapkan terima kasih juga buat Asosiasi Pradin, khususnya Profesor Vilman Bijaya, yang sudah mau menolong kami. Yang kedua juga dari Asosiasi YLI, dengan Dr. Rohman, yang sudah mau membantu kita lah, rakyat kecil ini untuk memperjuangkan hak kita. Nah, harapan kami juga dari, apa, berharap Pak Presiden dan Pak Wapres, mau benar-benar lah action menyelesaikan solusi kita. Masalah kita ini benar-benar ada solusi, dan benar-benar hak kita ini bisa dikembalikan. Nah, jadi kami juga berharap untuk semua nasabah, pemegang polis, jangan berhenti berjuang. Kita harus terus berjuang, memperjuangkan hak kita, yang menjadi bagian kita. Ya, kami percayalah, Tuhan tidak tidur. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Para korban, nasabah warna harta. Itu saja sih. Untuk Titan, mungkin apa yang lo pelajarin akhirnya dari lesson ini, pastinya karena ini kan pelajaran yang berharga banget dong, dan maybe it's changed how you see money? Yes, dulu mungkin melihat duit itu nomor satu, tapi ternyata duit itu penting, tapi tidak segalanya, karena bikin aku jadi kayak merasa ada hal yang lebih penting di hidup juga sih, dan lebih look inside juga daripada stressin hal ini. Karena aku sempat stress. Jadi aku paham banget kepada semua pemegang polis yang mungkin udah lose hope, udah gak ada harapan lagi. Maka itu kita, aku dan Pak Yohanes disini, kami sama-sama bicarakan hal ini lagi, ayo kita kembangkan lagi isu ini, dan mohon kepada Pak Wapres, dan juga Pak Presiden untuk membantu, karena kami ini hanya rakyat kecil ya, jadi kami ini hanya bisa terus menerus bring this issue up. Hanya itu juga ya. So kita boleh berikan tepuk tangan buat Ko Ajin dan juga Titan yang udah hadir pada sore hari ini. Thank you so much mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi sebuah api kecil yang akan terus-terus menerus menyala dan pastinya juga segala doa terbaik sekali lagi buat para korban, para pemegang polis dari wall ini. Dan in certain season that was my talk with Bapak Yohanes dan juga Titan mudah-mudahan akhirnya kita juga bisa mengenal Titan lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol-ngobrol soal make up kali ya. bisa agak-agak bingung biasanya ngeliat Titan di event make up sekarang ya ngomongin live agak-agak serius tapi gak masalah juga. Thank you so much for your time Thank you so much Ko Ajin thank you banget sampai ketemu lagi mudah-mudahan ini mendapatkan detek terang dan mendapatkan setidaknya pertanggung jawaban yang setimpal. We never know tapi mudah-mudahan juga rejeki terbaik buat sekali lagi para pemegang polis.